Presiden Jokowi menyatakan bagi-bagi beras yang dilakukan pemerintah di akhir-akhir ini adalah untuk membantu warga di tengah naiknya harga beras. Musim kemarau panjang menyebabkan harga beras melonjak. Masyarakat menengah ke bawah dikhawatirkan tidak dapat mengkonsumsi makanan pokok seperti beras. Untuk itu pemerintah menyalurkan bantuan pangan cadangan beras kepada warga. Program ini menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat, masing-masing menerima sebanyak 10 kilogram beras. Karena ada yang namanya musim kering yang panjang. Sehingga harga beras menjadi naik. Itu di seluruh dunia. Dulu, waktu keadaan normal, kita beli beras di semua negara bisa. Sekarang ini beras mereka pegang semua untuk rakyatnya sendiri-sendiri. Sehingga apa? Harga beras menjadi, karena suplainya berkurang, harga beras menjadi naik. Terima kasih. Terima kasih.